Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya terkunjung kandangnya Mbak Ayu Di sini ada HP besar loh Namanya Pony Berjenis Semental Pony saat ini giginya Pol 2 pasang Pelat Pony sekitar 1 ton Langsung saja kita berikan ke Mbak Ayunya ya Jangan lupa yang belum support channel ini Like, Comment, dan Subscribe Ya di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjang berada Salam Ngarit, salam usai Esek, esek, esek Dari Blitar Utara lor Oke lor, di kesempatan di video kali ini Om Jon berkunjung ke kandang sapi Milik Mbak Ayu atau Masoni lor Dimana saat ini ada sapi jumbo Berjenis Semental Malpur Dan ini untuk sapinya Kita langsung saja bertanya ke Mbak Ayunya Mengenai sapi yang diberi nama Pony ini Selamat siang Mbak Selamat siang Mbak ini benar yang kemarin itu sempat viral di Facebook itu Mbak ya Nah ini untuk sapinya namanya Pony Mbak ya Mas Pony Nah ini Mas Pony Terus untuk kondisi sapi ini sendiri saat ini Sudah poil berapa pasang Mbak? Dua pasang Dua pasang Kemudian untuk saat ini beratnya berapa Mbak? Belum pernah ditimbang Oh belum pernah ditimbang? Pertama kali beli 9,51 9,51 Disini sudah berapa bulan Mbak? Tiga bulan Tiga bulan Oh berarti Untuk saat ini Kemungkinan sudah ada satu ton Mbak ya Mungkin Mungkin satu ton Kemungkinan ada satu ton lor Nah ini mantep Mbak terus ini biasanya itu Banyak kan sedulur yang bertanya Sapi kok bisa seperti itu Bisa besar itu dikasih pakan Apa aja Nah ini Mbak Biasanya Pak kasih tepung jagung Tepung jagung Polar Polar Sama bekatul Sama bekatul Nah untuk sapi sebesar ini Untuk komposisinya Kira-kira sekali nyomber itu Berapa kiloan Mbak? Dari Tiga bahan ini Kalau berapa kilonya Tidak pernah Nimbang Tidak pernah nimbang Kalau boleh tahu Sapi ini dapat dari mana Mbak? Dari peternak Oh dari peternak Misalkan kita Atau sedulur semua itu Mau cari sapi yang Model kayak gini itu Ke pasar apa bisa Nemu Mbak? Mungkin ya Sulit Sulit Mbak ya Nah ini lor Jadi kemarin juga ada yang bertanya Kalau Nyari yang seperti ini Kalau ke pasar Kita juga kesulitan Mbak disini kan Mas Soni juga Melayani Jasa timbang Mbak ya Jasa timbang Itu biasanya Nyampe mana aja Mbak? Biasanya Mas Soni Kemblitar Terenggalen Tulungagung Pernah juga Kertosono Sampai Kertosono juga Terus untuk biaya itu Gimana Mbak? Biayanya Mas Soni Kalau biayanya Satu ekor Sapi Rp50.000 Tapi kalau Di kandang Ada lebih Biasanya bisa Dinego Oh bisa Turun harganya Mbak ya Kalau Di kandang itu Kalau Berat di operasional Oh ya benar Kalau Mbak terus Ini misalkan ini Ada dari sedulur Om John ini Yang Mau pesan Minta tolong Untuk mencarikan Sapi yang seperti ini Atau bakalan Yang prospek Bisa sebesar ini Apa Mas Soninya Juga bisa mencarikan Mbak? Ya kalau Dari perkenanya Ada yang mau Dual Ya bisa saja Bisa saja membantu Mbak ya Nah ini dulur Selain Memiliki jasa Timbang sapi Nah ini Mas Soni Juga bisa membantu Ketika sedulur Mau cari sapi yang Bisa prospek Satu tonan up Ini nanti untuk Nomornya bisa disebutkan Mbak Bisa Berapa Mbak? Kalau nomor WA nya 081 081 359 359 62 62 5 nya 4 kali 5 nya 4 kali Nah ini lor Itu buat sedulur semua Nanti yang Mau nimbang sapi Untuk area Beritar Tulungagung Trenggalek Dan Kediri Bisa menghubungi Mas Soni Ataupun nanti bisa Membantu juga Untuk mencarikan bakalan sapi super Mbak ya Nah ini lor Mbak terus ini Ketika Mas Soni nya keluar Untuk nimbang sapi Terus yang untuk Merawat si poni ini Siapa Mbak? Saya Ful Mbak Ayu sendiri? Dari Cari rumput Nyomber Sama nyisi Sama mandikannya Mbak Ayu semua? Iya Wah ini mantep ini lor Mas Soni malah gak Gak pernah Malah gak pernah ya Mbak Nah ini jadi Untuk perawatan sapi nya Itu sudah Langsung diserahkan Sepenuhnya ke Mbak Ayu Itu Mbak ya Terus ini tadi kok bisa Keluar dari kandeng Ini tadi Dikeluarkan sendiri Ini tadi tak keluar Sama adikku Perempuan juga Sama adiknya Ini tadi yang ngeluarkan Juga Mbak Ayu lor Karena Udah lama gak keluar Itu Mbak ya Iya Soalnya Mas Soni kan Berangkat pagi Pulangnya sore Pulangnya juga sudah sore Mbak ini apa? Boleh ada pocoran Apakah untuk sapi ini Saat ini sudah ada yang menawar Mbak? Sudah ada yang menawar Tapi masih suka ya Mbak Masih suka Ini boleh tau gak Mbak Pernah ditawar berapa itu Mbak? Malu Mas mau bilang Malu Mbak ya Nah ini Kita hargai Kita hargai lor Karena ini juga Privacy Mbak ya Ini Privacy Jadi nanti Kalau mau tanya-tanya Mungkin Bisa langsung Jabri lah Kan itu Siapa tau juga Suatu saat Ada yang minat Terus Mas Soni Sama Mbak Ayunya Sudah mau dilepas Siapa tau Mbak ya Nah ini Kalau usia Seperti ini Kisaran berapa Mbak? Mungkin 3 tahun 3 tahun Mbak ya Dengan kondisi Poel 2 pasang Ini telurku Ini mantep sekali Ini lor Nah ini kita Coba lihat dari belakang Dulu Mbak ya Ini kita coba lihat dari belakang Nah ini Seperti ini lor Untuk sapinya Ini udah Mantep Udah isi Cuma Masih prospek Untuk digemukkan lagi Karena masih agak kendur juga Mbak ya Nah ini Nah ini masih bisa isi lagi nih Dan ini nanti Kita coba Lihat Mbak Ayu Untuk menaiki sapi ini Mbak ya Nah Mbak Nah ini kita sedang melihat Mbak Ayu Menaiki si Mas Pony Mbak Sapi ke diri channel Terima kasih banyak Sekali lagi saya sudah diizinkan kesini Salam sukses petanak sapi Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!